Masa hanya demo, mungkin itu berangkat dari kejengkelan putri Bung Karno ini. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober yang lalu sempat diwarna dengan pernyataan mengelitik ketokmum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Hal itu dikatakan pada saat beliau meresmikan kantor-kantor Dewan Pengurus Cabang PDPI secara presitual. Mbak Mega membuat pernyataan mengejutkan. Anak muda kita, aduh saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbang sihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbang sih kalian, bangsa dan negara ini, masa hanya demo aja, nanti saya dibuli, saya nggak peduli, hanya demo aja, ngerusak. Sebenarnya, siapa sih milenial itu? Nyaris banyak kesepakat bahwa anak-anak milenial ini lahir di awal 80-an dan berakhir pada awal 2000 yang lalu. Artinya, sekarang mereka sudah menjelma menjadi orang yang produktif dalam berbagai bidang. Bahkan kontribusi milenial tercermin dari nilai produk domestik bruto ekonomi kreatif, itu baru satu hal saja. Kalau kita mengacu pada data backraft tersebut, artinya, ada produk domestik bruto yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada sektor ekonomi kreatif, meningkat dari Rp784 triliun pada 2014 menjadi Rp1105 triliun pada 2018. Artinya, dalam 4 tahun, ada peningkatan 41 persen. Sungguh satu angka yang fantastis dan luar biasa. Jadi, kalau kemudian Mbak Mega melontarkan pernyataan, apa sumbang sih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo? Mungkin itu berangkat dari kejengkelan putri Bung Karno ini. Lebih jauh lagi, Mbak Mega meminta Presiden Jokowi Dodo tidak memanjakan milenial. Pertanyaannya, emang milenial selama ini dimanjakan apa sih? Salah nggak sih Mbak Mega bilang begitu dan melontarkan kejengkelannya? Nggak salah memang. Karena sebagai toko bangsa sudah selayaknya mengukapkan kekhawatiran terhadap perilaku destruktif anak-anak muda itu. Tapi, sekali lagi tetapi, menyebut milenial sebagai pelaku unjuk rasa yang model begitu juga rasanya berlebihan lah. Karena pelaku unjuk rasa itu umumnya datang dari ketidakmengertian mereka terhadap substansi masalah. Coba aja tanya sama mereka. Apa udah baca? Udah paham yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau mereka anarkis, itu juga karena provokasi dan sekedar ingin menunjukkan kegagahan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu yang tidak terduga. Hanya saja, ada satu yang menarik di tengah unjuk rasa itu. Ketika mereka dicari oleh ibunya yang khawatir dengan keselamatan mereka, toh mereka manut. Nggak banyak protes. Dari sini bisa saja ditarik kesimpulan bahwa yang harus kecam itu bukan anak-anak muda itu, tapi aktor-aktor yang jadi bohir unjuk rasa. Mereka lah yang harus bertanggung jawab. Cari itu, kecam itu. Bukan malah milenial yang disalahkan. Kalau kemudian pernyataan Mbak Mega itu untuk menjinir kinerja staf khusus presiden seperti Ayuk Kartikap Dewi, Putri Indah Sari Tanjung, Aminuddin Ma'ruf, Billy Gracia, atau Angki Yudistia, sah-sah saja kok. Itu namanya kritik dan tidak melanggar hukum. Tapi yang pasti, Indonesia nggak kekurangan anak-anak milenial berprestasi. Banyak malah. Ada Risa Santoso, rektor termuda di Indonesia. Begitu juga dari dunia olahraga. Ada lalu Muhammad Zohri, sprinter yang mencetak rekor di Asia. Atau, ada selebritas yang bukan cuma jual tampang cantik saja, tapi dia juga jual otak. Maudie Ayunda yang lolos strata dua di dua universitas bergengsi di dunia, Stanford dan Harvard. Milenial pada awal pemilu lalu dipuja puji sebagai orang yang bakal membuat sejarah. Karena memang secara kuantitas jumlahnya luar biasa. Tapi kini menjelang 2024, apakah hal itu tak akan dilakukan lagi? Please dong ah, jangan cuma ngecam, tapi juga dengarkan suara mereka. Kalau diajak berdepan, tentu mereka minder, karena memang tak pandai bicara. Mereka tak pandai berkilah seperti mereka yang ada di sana. Tapi cobalah ngobrol, santai. di warung kopi atau warteg. Pasti akan lancar bicara itu. Apapun bisa ditanyakan di situ. Dan apapun mereka bisa keluarkan. Unek-uneknya. Jadi, emang jadi milenial itu salah ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa.